Selamat datang kembali di seri pembuatan toko online, tutorial toko online menggunakan Code Igniter 4 dan Bootstrap 4. Nah, kita sudah sampai di part yang keempat. Dan di yang keempat ini, kita akan belajar membuat CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete. Kita akan membuat CRUD untuk tabel barang. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja. Pertama-tama, saya login dulu ya di aplikasi yang sudah kita buat kemarin. Nah, ini. Jadi, pertama-tama saya akan membuat menu di atas ini. Saya akan membuat menu drop-down barang untuk menampilkan list barang dan create untuk menambahkan barang. Jadinya, saya akan menambah drop-down di navbar-nya. Langsung ternambahin saja. Kita taruh di sampingnya home sini kayaknya. Di sini. Kita taruh di sini. Kita tambah list baru. Nav item drop-down. Ini kelas-kelasnya bawaan dari bootstrap 4-nya ya. Bisa di cek sendiri di dokumentasinya. Gimana cara bikin drop-down. Ini saya cuma nyontoh dari sana. Drop-down. Jadi, di navbar-nya kita bikin menu namanya barang. Ketika barang di klik, akan muncul ini. Okei. Nah. Every Zap-edit. Ketika barang di klik. Dari bahagian. Ketika barang di klik, akan menggunakan barang di klik. corps untuk penelenggapan barang di klik. dan ketika barang di klik, akan menggunakan barang dan karena lenghtetik datang di klik. Danlah tadi, akan datang kita kita pakai. Yeterusnya pan-lenggapan kan seperti klik,�annya bagus. Akan muncul menu pertama yang akan mengakses indeks di controller barang, menu list barang, dan yang kedua merupakan menu untuk menambah barang menuju ke metode create. Oke, save. Kita tes keluar nggak menunya. Nah, ini menu ini. Menu ini linknya udah ada tapi belum bisa jalanin ya, soalnya controller barangnya belum ada. Untuk itu, kita perlu untuk membuat controller barang terlebih dahulu. Untuk buat controller barang di app controllers, kita buat new file. Kita simpen dulu. Namanya barang.php. Udah ada. Biar cepat, isinya kita copy dari out.php. Yang kita copy, constructor, sama classnya. Ini ya, sampai sini ya. Kita paste. Ini tutup class. Jangan lupa rename classnya menjadi barang. Nah, sekarang saya mau siapin dulu nih metode-metode apa yang akan kita gunain nanti. Kita siapin metode kosong dulu aja di controller ini. Kita butuh index. Ini index buat saya mau nambitin list-nya, list semua barang yang ada. Jadi langsung kita return view barang index. public function view. Kita siapin project-nya metode-nya. Return-nya nanti yang lain. Ini public function create. Lalu public function update. Setelah update, yang terakhir public function delete. Nah, ini jadi metode-metode CRUD-nya. Ini index sama view buat read. Ini create. Ini update. Ini delete. Bedanya index sama view, read-nya. Index ini untuk read semua data. View ini kalau kita mau read lebih detail. Semua field yang di dalam suatu barang. Kalau ini cuma sekilas aja. Kayak nama sama gambar gitu. Next. Karena kita belum punya ini. Belum punya modelnya. Jadi kita bikin model barang terlebih dahulu. Kita juga akan membuat entity. Supaya kita ketika melakukan create dan update. Sudah bisa menggunakan fitur-fitur entity. Kita buat dulu modelnya. Kita buat model barang. Jangan lupa di upmodels. Kita bikin file dengan nama barang. Kita simpan. barang model.php. Isinya apa? Isinya kita ambil dari user model.php aja. Kita edit. Jadi nggak perlu ngetik dari awal. Copy. Pastel di barang model. Jangan lupa ganti nama kelasnya. Nama tabelnya. Beremarkinya sama. ID. Lalu fieldnya apa aja. Fieldnya saya lupa. Kita buka di database-nya. Oh ada ID. ID nggak usah kita definisikan load field lagi. Karena dia auto increment. Nama, harga, stok, gambar. Kita isi nama, harga, stok, gambar. Dan yang terakhir. Created by. Created date. Updated by. Dan updated date. Lalu returnnya kita buat bareng. Karena kita akan menggunakan entity. Supaya kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di entity. Ini model kita sudah selesai. Kita simpan. Kita close dulu. Lalu kita buat entity-nya. Entity-nya ada di app entities. Kita buat file baru. Kita simpan. Namanya barang.php. Save. Nah, entity isinya apa? Kita bikin entity kosong dulu. Jadi, secara default, kalau kita bikin entity, cukup dengan gini aja. Itu udah jadi. Kita udah bisa menggunakan fitur-fitur entity seperti fill, lalu assign data di attribute-nya. Nah, bisa langsung kita pakai. Jadi, ini udah jadi entity-nya. Nanti tinggal kita tambahin custom logic aja sih hal yang mau nambahin ketika set atau get. Itu bisa kita tambahin logic-nya di situ. Ini kita save. Sementara kita close dulu barang entities-nya. Dan kita akan bikin fungsi create. Kita pertama bikin form-nya dulu. Form untuk menambahkan data barang. Oleh karena itu, kita return view barang create. Nah, ini kalau kemarin ingat ya. Ini cara mereturn view. Kalau ada dua gini, berarti dia akan mencari folder barang di views. Dalam folder barang, dia akan mencari create.php. Karena foldernya belum ada, saya buat dulu. Di views. App views. Saya buat folder, new folder, namanya barang. Sudah jadi foldernya. Sekarang saya buat file, namanya create.php. Nah, ini create.php udah jadi. Jangan lupa ketika membuat view agar mengekstend navbar dan CSS bootstrap-nya. Jangan lupa untuk extend layout. Selain itu, jangan lupa juga untuk di-wrapping di dalam section content. Karena kita awalnya bikinnya kayak gini. Karena kita buat suatu form, ini ada bagusnya untuk menggunakan helper form-nya dari codeigniter 4. Karena tadi kita copy paste dari user di constructor-nya. Maka ini udah dipanggil. Kita nggak perlu dipanggil lagi. Ini di constructor udah dipanggil helper form barang. Nah, menggunakan helper form-nya, kalau kemarin belum lupa di user, kita bisa definisiin atribut-atributnya menggunakan array dulu. Jadi saya punya, nanti akan punya form, nama, harga, stock. Siapin dulu. Gambar. Dan yang terakhir ini button-nya ya, submit. Ini isinya apa aja. Kita definisikan namenya, nama. Name itu biasanya yang ditangkap nanti ketika kita nge-post ke controller. Id-nya samakan aja, nama. Biasanya id nanti berguna untuk ketika kita mau menggunakan javascript. Itu paling cepat find by id. Find element by id. Value-nya, default-nya kita kasih null. Karena kita masih create. Lalu kelasnya form control. Ini bawaan dari bootstrap 4-nya. Biar style-nya bagus. Untuk harga, saya tinggal copy dari yang nama. Saya paste. Saya tambahin. Karena harga itu angka, type-nya number. Secara default, kalau nggak kita definisikan, type-nya text. Seperti di nama ini. Lalu kita kasih client-side validation. Jadi harga itu nggak boleh minus. Karena nggak boleh minus, kita kasih minimalnya 0. Kayak gini. Untuk stock, sama seperti harga. Maaf, ini jangan lupa diganti namenya. Name sama ed-nya. Kita buat yang stock. Kita copy dari yang harga. Paste. Paste. Kita ganti name sama id-nya aja. Kalau untuk yang gambar. Kita samakan dengan yang nama. Copy. Paste. Ganti nama dan id-nya. Menjadi gambar. Gambar. Yang submit sama. Kita paste. Name-nya. Submit. Id-nya submit. Value-nya. Sub. Kalau value di button itu, dia text itu ya. Text di button-nya. Class-nya kalau button kita kasih. Coba kita kasih btn btn success. Lalu type-nya. Karena dia buat submit. Submit juga. Save. Udah. Ini attribute-nya. field-nya. Yang kita pakai di form. Sekarang kita bikin form-nya. Kita kasih judul. Tambah barang. Biar naik sedikit. Nah. Karena kita akan melakukan upload file. Atau upload gambar. Di sini kita. Nggak form open biasa. Jadi kita pakai form open. Multi part. Dengan tujuan post kita. Adalah controller barang. Dengan metode create. Jangan lupa. Masih sama bawahnya. Form close. Yang pertama. Kita bikin. Form untuk input. Nama. Kita tambahin labelnya. Labelnya nama. Untuk. Input dengan name nama. Udah jadi. Form untuk nama. Sekarang kita tambahin. Buat harga. Copy. Paste dari nama. Ini kita ganti. Harga. Kita ganti harga. Kita ganti harga. Untuk stok juga sama. Copy. Paste. Portal. Kita ganti stok. 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 Untuk yang gambar. Untuk yang gambar. Kita nggak pakai form input. Jadi udah ada ininya. Di helper barangnya. Maaf di helper formnya. Ini masih sama ya. Sampai labelnya. Kita pakenya form upload. Karena kita melakukan upload gambar. Yang terakhir buttonnya. Nah udah jadi. Form create kita. Kita simpan. Kita cek nih. Jadi atau belum. Ada error atau nggak. Di form create kita. Kita cek. Tadi karena saya udah buat menunya pertama kali. Langsung klik aja. Di tambah barang. Nih. Ini form yang kita buat udah kayak gini. Nah ini tadi kan nama. Kita nggak definisi. Karena number of text kan. Jadi defaultnya text. Semua bisa masuk. Tapi kalau harga. Kita nggak bisa masukin. Huruf. Alfabet. Kita cuma bisa masukin angka. Selain itu. Karena minimumnya 0. Kita nggak bisa masukin negatif. Kita masukin negatif nih coba. Terus ini tadi. Ini tadi juga form upload. Ini kita bisa. Nah just file kayak gini. Untuk milih gambarnya. Coba kita submit. Nah ini. Karena minimum 0. Kita nggak bisa masukin angka negatif nih. Nggak bisa. Jadi fungsi-fungsi ini. Di form helpernya. Udah membantu kita untuk. Client side validation. Jadi difilter di sisi client. Bagusnya validasi itu di dua sisi. Jadi di sisi client memvalidasi. Di sisi server juga memvalidasi. Biar kalau di sisi client validasinya. Biar servernya nggak berat. Di sisi server. Di validasi juga. Misalnya nanti ada orang yang iseng. Langsung nembak ke server kita. Nggak lewat client. Jadi dua-duanya perlu di. Filter. Perlu di validasi. Next. Karena kita udah bikin formnya. Ketika kita klik submit. Kita akan tangkap value nya. Di controller. Controllernya. Sesuai dengan yang di form tadi. Di controller barang. Dengan metode create. Sekarang kita buka controller barang. Dengan metode create. Ini masih kosong. Kita akan. Eksekusi. Kita akan eksekusi saving nya. Di dalam metode create. Nah. Karena tadi kita. Secara default. Helper form itu. Nge-post. Nge-post data. Maka. Kita tangkap nih. Hasil post nya. If. This. Request. Get. Post. Jadi. Jika lo ada data yang di post. Kita eksekusi. Yang di dalam sini. Jika ada data yang di post. Kalau enggak ada. Kita langsung nampilin form kosong aja. Kita masukin di variable. Datanya. Data. This. Request. Get. Post. Post. Nah. Tadi kan ingat saya bilang. Validasi di. Sisi server. Untuk itu. Kita butuh validation. Di CI4. Validation nya. Ada di. Config. Validation. Sama seperti ketika register user. Ini yang kemarin. Nah. Sekarang. Kita bikin validasi. Untuk. Form. Barang. Kita bikin method. Variable public. Dengan nama. Barang. Dan di dalamnya. Validasi. Untuk field. Field nya. Field nama. Kita kasih rules. Dia itu. Require. Harus diisi. Dengan. Minimal tiga. Tiga. Tiga huruf. Tiga huruf. Jadi kalau cuma dua. Enggak boleh. Barang nya. Lalu. Harga. Harga. Rules nya. Require. Dan. Is natural. Is natural. Itu. Validasi. Untuk. Mem. Validasi. Bilangan asli. Jadi yang boleh masuk. Hanya nol. Sampai tak terhingga. Minus. Enggak boleh. Huruf. Enggak boleh. Spesial karakter. Enggak boleh. Di mana kita lihat. Ini. Rules. Validasi nya. Kita bisa lihat ini. Di. Guide. Nya. CI. Tentunya. Di. Bagian. Validasi. 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 Ada di. Validasi. Kita cek. Di bagian. Agak. Agak bawah. Ada. Available. Jadi ada. Rule nya. Bisa. Is unique. Lalu. Less than. Kurang dari. Bisa. Integer. Bisa. If. Exis. Kayak kemarin. Match. Juga bisa. Desimal. Exact. Leng nya. Berapa. Ini buat validasi. Menggunakan. Validasi. Di. Bawaan. CI4. Bisa dibaca-baca sendiri. Balik lagi. Kita bikin. Ininya. Barang nya. Kita. Harga. Lalu. Ini stock. Stock sama kayak harga. Paling bawah. Gambar. Gambar. Gambar ini agak beda. Rules nya. Untuk mendefinisikan dia require. Kita. Pakainya. Upload. Upload. Terus. Kenama. Field nya. Kayak gini. Ini. Untuk. Validasi. Gambar. Untuk. Rules nya. Juga agak beda. Di. Validation nya. Ini. Bisa dibaca di. Rules for file upload. Ini. Rule nya. Ada kayak gini. Ada sendiri. Paling bawah. Di validation paling bawah. Rule buat upload. Kita. Bisa definisikan. Size nya. Ukuran. Maksimum nya. Dimensi nya. Meme nya. Ekstensi nya. Terus. Kita. Bisa cek juga. Apakah dia. Gambar. Bukan. Saya pakainya. Upload. Ini dulu aja. Yang require nya dulu. Setelah itu. Kita. Juga. Definisikan. Error nya. Untuk. Membuat. Error message. Kita. Hanya perlu. Membuat. Nama. Variable nya. Sama. Barang. Barang. Ditambahin. Undersource. Errors. Nama. Misalnya. Require nya. Nggak terpenuhi. Kita. Kasih. Pesan. Error. Harus. Diisi. Misal. Minimum. Leng nya. Tidak. Terisi. Kita. Kasih. Pesan. Minimum. Tiga. Karakter. Untuk. Yang. Harga. Harga. Kit. Copy. Dari. Nama. Ini. Harga. Karena. Nggak ada. Min. Leng. Dia. Is. Natural. Ini. Field. Tidak. Boleh. Negatif. Yang. Stock. Saya. Copy. Stock. Dah. Sama. Untuk. Gambar. Gambar. Itu. Berarti. Dia. Sama. Kayak. Require. Upload. Harus. Di. Upload. 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 Jadi. Validasi. Untuk. Sitenya. Di. Validasi. Nama. Harga. Stock. Gambar. Dan. Error. Messagenya. Jika. Tidak. Terpenuhi. Ini. Kita. Balik. Lagi. Ke. Controller. Barang. Dengan. Metode. Create. Kita. Panggil. Validasi. Sudah. Kita. Buat. This. Validasi. Run. Kita. Validasi. Data. Kita. Tangkep. Dari. Validasi. Barang. Oh. Ya. Ini. Validasi. Ini. Sudah. Kita. Panggil. Di. Constructor. Jadi. Kita. Nggak. Perlu. Ini. Validasi. Kalau. Ada. Error. Kita. Tangkep. Error. Error. This. Validasi. Get. Error. enggak. edes. Ini. Jadi. disini. Kita. Langkep. Datanya. Kita. Masukkan. Pun three. dual. Hold on. It. vorher. Terus. Ist. Jika. Ada. Had. Arrow. Tro. ah. Kita. Simpan. Ef sounds. Of. seakan. Mas. langsung kesini ke barang create untuk menyimpannya kita perlu manggil model new app models barang model ini model yang kita buat tadi ya typo sorry kita panggil juga entity nya entity nya F enquanto piece entity titis enti titis barang Hai lalu karena menggunakan entities kita langsung bisa assign value dari data dengan menggunakan metode fill seperti ini. Jadi semua value-value yang di data langsung bisa di fill ke entity, entity object dengan fill ini. Tapi untuk gambar ada pengecualian. Jadi karena di database kita nangkapnya cuma string, kita hanya perlu menyimpan di DB stringnya saja. Tapi selain itu, kita juga butuh untuk menyimpan filenya di server kita. Caranya gimana? Itu kita bisa gunakan di entities. Di entities bisa kita tambahkan logika untuk menyimpan filenya. Kita balik lagi ke entities. Balik lagi ke entity untuk membuat logika menyimpan filenya. Entities barang PHP. Karena tadi masih kosong, kita tambahkan biar nggak sepi untuk upload gambar. Public function set gambar. Ketika saya gambar di set, dia akan menjalankan fungsi ini. Jadi di database nanti saya akan menernamakan, menamakan ini. Menamakan file-nya dengan random name. Jadi kita ubah nggak pakai nama asli dari file yang di upload. Lalu write path-nya saya taruh ke slash upload. Nah ini di itu ya, di folder public. Jadi bagi yang belum buat, jangan lupa di folder. Di root project toko online-nya ada folder public. Kita buat folder upload. New folder upload. Nah dan kalau untuk OS X atau Linux, jangan lupa di chmod biar kita punya permission buat nge-write-nya. nih, udah jadi. Kita udah bikin folder upload-nya. Sekarang kita kasih fungsi untuk melakukan saving di folder upload-nya. kita pakai move. Pad-nya. Lalu kita kasih file namenya apa. Lalu kita bisa simpan nama filenya. Nah, biar ketika memanggil, kita langsung bisa panggil ini sesuai dengan namanya. This attributes di db kita namanya gambar. Kita simpan namanya filename. Jangan lupa di return. Sudah jadi. Jadi ketika set gambar, kita langsung akan meng-save gambar dan juga text-nya ke database. Balik lagi ke controllers-nya. Tadi itu set gambar akan dijalankan ketika kita memanggil barang gambar. Nah ini jadi, barang gambar ini otomatis akan memanggil set gambar di entities tadi. lalu kan tadi kalau dilihat parameternya file ini, file ini kita dapat disini disama dengan ini. This request get file dengan name gambar. memanggil barang gambar. Nah ini, tadi di jalanin nih entitiesnya. Kalau kita nge-send ini. Dijalanin ketika save ya. lalu ini karena saya punya file created by ini kita isi dengan ID dari user yang tersimpan di session lalu create date this session maaf ini sih langsung date ymdhis kita save menggunakan model nih kalau menggunakan entities bisa langsung kita panggil model method save lalu entity nya kita ambil ID terakhir yang disimpan nah jadi ini barang model insert ID ini untuk mengambil ID dari sini jadikan kalau kita nge-save kan ada ID yang di-generate secara otomatis primary key nya secara auto increment itu kita bisa ambil menggunakan insert ID ini jadi kita kalau insert baru ID nya 1 nah ini 1 ini disini bisa keambil nah jadi ini saya pengennya ketika saya melakukan klik submit ketika save berhasil dia akan langsung mengarah ke method view jadi langsung kita bisa lihat data yang udah kita upload untuk menandakan berhasilnya untuk itu kita perlu meraih direct fungsi di method create tadi ke method view caranya kita menggunakan segmen karena kita meraih direct menggunakan ID return redirect to set url segments jadi ini nanti secara otomatis dia akan meredirect ke saya buat comment dulu ke barang view dengan ID nya berapa jadi nanti akan meredirect ke sini ah kayak gini redirect nya eh ini saya refresh kayaknya ada error di validasi nya ini kurang titik koma kita perbaikin dulu ini titik koma save kita refresh lagi nah ini sekarang kita buat di method view nya biar kita bisa nampilin barang yang udah kita simpan sebelumnya function view ini karena kita tadi menggunakan segmen kita bisa ambil ID nya melalui segmen caranya this kita ambil request uri nya get segments segmen segmen ketiga tiga tiga ini dari mana tiga ini dari sini satu dua tiga jadi kalau dua nanti eh kita ngambilnya ngambil text view ini karena kita butuhnya ID maka ketiga satu dua tiga kita panggil modelnya kita panggil modelnya app models barang model kurang ng kurang key lalu kita find by primer key barang model find id lalu kita akan merender view di folder barang dengan nama view php kita passing datanya dengan nama barang data barang nah jadi ini tadi eh kita mengambil ID dari segmen ketiga lalu kita initiate modelnya panggil modelnya dan di model itu kita menggunakan find method find ini find by primary key jadi kita find menggunakan ID nya kalau kayak gini jelas primary key kita hanya akan mereturn satu row aja ya jadi ini barang kita simpan di barang yang di return tadi kita passing datanya ke barang view php karena view nya belum ada kita buat dulu view nya ada di app views folder barang kita buat view php simpan dulu dengan nama view.php nah jangan lupa untuk pertama biasakan kita melakukan ini kita extend layout nya ini copy paste aja biar cepet udah di create ini copy paste paling bawah tinggal n section n section ini kita kasih judul view barang lalu jadinya saya pengen nampilin dia kayak dua kolom gitu yang kiri gambar yang kanan datanya jadi menggunakan bootstrap kita pakai ini kita container dulu biar agak bagusan lalu kita bikin row row yang nanti digunakan untuk membagi itu kita bagi jadi dua bagian karena di bootstrap dia masih 12 ininya bootstrap 4 jadi membagi layar menjadi 12 bagian sama rata jadi saya buat kolom kita ambil 6 bagian untuk di sebelah kiri lalu di sebelah kanan kita bang kita butuh 6 bagian juga jadi ini udah jadi dua bagian sama rata sama persis bagian kiri saya mau tambahin gambar gambarnya pengen saya masukin card biar ada kotak-kotaknya kelas-kelasnya pakai kelas bootstrap ya bootstrap 4 bisa dilihat sendiri di dokumentasinya apa aja yang bisa available buat ngedit-ngedit tampilannya biar lebih sesuai selera sekarang di dalamnya kita panggil gambarnya nah src-nya ini akan mengambil name gambar di database kita tabel barang karena kita mengambil namenya doang jadi kita perlu pad-nya juga pad-nya tadi ada di sini kita bisa panggilnya kayak gini base url tadi di folder public karena base url-nya langsung ke public kita tinggal panggil folder upload ditambah dengan nama filenya ini ini karena kita tadi nge-passingnya dengan namanya barang bisa kita panggil langsung di sini barang lalu at fieldnya gambar kita simpan lalu di yang sebelah kanan saya pengen saya pengen namanya 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 warna hijau biar kayak tema-tema marketplace yang terkenal itu ini langsung kita print nama kayak gini bisa langsung terus bawahnya saya mau nampilin harga kita kita print harga bawahnya lagi saya akan melakukan print stock sudah jadi jadi barusan kita telah membuat fungsi untuk menambahkan barang dengan form create lalu setelah barang itu berhasil ditambahkan kita akan tampilkan dia di view kita cek aja kodingan kita jalan atau enggak ini kita refresh dulu ada parse error kebiasaan nih programmer kurang titik koma jadi ini di line 28 controller barang saya kurang titik koma kenapa saya bisa tahu karena udah biasa aja sih kalau ini error atasnya kita lihat oh titik komanya enggak ada jadi kita tambahin di controller sebarang PHP ini titik koma kita simpan kita balik lagi kita refresh nah ini kita coba simpan barang ya coba saya mau jual bebek harga bebeknya Rp50.000 enggak tahu harga bebek yang satu berapa stoknya saya punya 200 piece 200 ekor ceritanya kenapa bebek? karena saya punya gambar bebek kita simpan berhasilkah? kok saya aduk-adekan ya submit trying to get property gambar of non-object ada yang salah as barang gambar coba kita cek di database gambarnya udah keisi belum udah tapi kenapa trying get non-object kita refresh view php at line 9 upload barang gambar di sini di sini namanya gambar bener yang salah apa ya? find id ini debugnya kita pakai printr salahnya apa? printr exit ini ini buat debug ya jadi kita print aja yang kira-kira error apa? kita refresh kok jadinya re sebentar saya curiga dengan ini kita coba print idnya dapatnya apa? oh oh idnya dapat barang sama view oh ya ampun ini nggak pakai S kita simpan kita refresh nah dapat idnya tadi typo ya jadi get segment nggak pakai S ini saya hapus lagi kita cek kita simpan kita refresh nah ini yang udah kita save tadi kita mau tambah barang lagi coba ini bebek baru harganya karena baru 100 ribu stoknya 50 aja terbatas gambarnya bebek juga submit nah ini udah jadi ya fungsi buat kita nge-save lalu kita tampilkan di view nya sekarang karena kita sudah punya datanya kita mau bikin list nya jadi kita mau bikin list barang ini kita tampilkan dalam tabel untuk membuat itu gampang banget kita tinggal find all aja karena list nya kita masukkan di method index maka seperti biasa ini modelnya new app models barang model kayaknya model bisa taruh di ini ya di constructor aja biar cepat nggak usah manggil-manggil lagi tapi biar ini dulu kayak gini dulu aja barang model barang karena kita mau find semuanya saya kasih jamak ya barang s barang model tabel ini find all find all find all untuk mereturn semua data yang ada di dalam tabel jangan lupa kita passing datanya ke view barang s barang s ini kita akan membuka view pada folder barang dengan nama index.php belum ada kita create dulu simpan index.php nah iya udah ada sekarang kita mau bikin tabelnya pertama jangan lupa dulu untuk mengeksten ini kita copy dari grid.php ke index.php kita paste jangan lupa this and section kita kasih judul barang kita buat tabel pakai kelasnya bootstrap biasa kita kita bikin headnya jadi saya maunya ada nomor kolom nomor terus nama barangnya terus gambar barangnya setelah gambar ada harganya setelah harga ada stoknya lalu setelah stok saya mau menampilkan aksi action button jadi nanti kita bisa melakukan view update maupun delete di kolom itu kita butuh kolom aksi sekarang kita bikin body body kita akan mengiterasi dari hasil find all tadi for each untuk setiap barang sebagai ini index barang jangan lupa tutup dulu biar nggak ketinggalan n for each jadi kalau kayak gini ini kita ngambil indexnya juga ya jadi ini index keberapa misalnya kan ada 10 berarti indexnya ada 0 sampai 9 gitu itu saya panggil karena saya mau menampilkan ini nomor index dimulai dari 0 makanya plus 1 kolom kedua nama nama barangnya apa kolom ketiga gambar untuk nampilin gambar sama kayak tadi di view kita pakai img biasa kelasnya image fluid biar fluid kita kasih 200 spek saja pixel nggak usah gede-gede kelasnya kayak tadi di view kita ambil dari base url di folder public upload kita ambil nama gambarnya jangan lupa ini tutup td lalu harga lalu stock yang terakhir button aksi button aksi ada 3 ya siapa mau buat jadi saya mau bikin button aksi untuk view yang kedua button aksi untuk update yang ketiga button aksi untuk delete kita cek dulu bener apa enggak di list barang nah ini ini tabel yang udah kita buat jadi tadi kita di controllernya find all kan kita ambil semua gambar eh semua barang yang ada di database lalu kita passing ke view nya view nya kita tampilin dalam bentuk tabel kayak gini ini button aksi yang udah kita buat belum ada ininya belum ada link nya kemana karena belum dikasih yuk kita tambahin link nya sekarang jadi ini kita tambahin link nya site url karena view karena view itu kita tadi kan view nya kan pakai tiga segmen ya segmen pertama barang segmen kedua view segmen ketiga ID yang kita ambil jadi kayak gini simpan kita mau cek dulu bener enggak kita refresh kita view bener kita pindah ke view kita back lagi lalu update update ini kita copy aja dalam href nya yang di view bugger nya kita ganti barang update karena di controller barang belum ada method update kita bikin dulu method update biar bisa jalan barang controller ini sama kayak grid sebenernya ya update itu cuma ada tambah tambahan dikit aja tambahannya sudah ada value di form nya ketika kita akan melakukan edit update update pertama tentu kita ambil ID nya dulu karena tadi kita melakukan passing ID menggunakan segmen ini sama get segmen enggak pakai S ya kalau pakai S nanti kayak tadi kejadiannya kita ambil semua barang model new app models barang model barangnya nih barangnya kita search dulu barang model find ID lalu pertama logika save nya kita lewatin dulu kita return view nya dulu barang update passing data nya barang 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 kita akan mengambil view kita akan merender view di folder barang dengan nama update php kita buat dulu seperti biasa karena belum ada kita save dengan nama update.php nilainya kita samakan dengan create biar enggak capek ngetik ini saya control A ya dari create php saya copy saya paste perbedaannya apa perbedaannya di value nya ini kita kasih default nih S barang nama S barang harga S barang stock gambar sama aja karena kita ada gambar ini karena kita ada gambar makanya kita mau tampilin gambarnya dulu ya gambar yang udah ada jadi di atasnya sini saya mau ngambilin gambar gambarnya saya ambil codingannya dari view ini saya copy aja biar cepet update php saya paste nah kita simpan kita coba update ya kita klik update keluarnya apa refresh jangan lupa ini detik komannya kurang lagi nih di line 80 titik komannya kurang lagi line 80 simpan refresh kita cek update nah ini jadi kalau form update ini formnya udah keisi lalu gambarnya ini saya tampilkan gambar yang sudah ada sebelumnya kalau dia mau ganti gambar dia choose file baru kalau dia gak mau ganti gambar ini udah kosongin biarin aja dia akan tetep ini gambarnya caranya gimana tentunya di controller kita edit logikanya di controller barang php di controller barang php metode update sama tentunya kita harus menangkap post datanya dulu jika jika ada data yang di post maka kita lakukan ini maaf kurang dalam kurung sama kayak di grid tadi kita simpen di data nah untuk validasinya karena gambar tadi kita bisa gak upload kalau misalnya kita gak pengen ganti gambar maka di validationnya kita ganti sedikit biar gambar enggak enggak require kita ganti di validationnya di config validation validasinya saya tambahin satu lagi hasil copy paste dari barang dan barang errors saya copy paste di bawahnya saya namain barang update validasinya bedanya gambar saya hapus simpan balik ke controller barang karena tadi udah ada namanya validasi barang update maka kita run validationnya run data update barang eh tadi apa namanya ya barang update maaf barang update kita cek ada errornya apa enggak validation get errors jika gak ada errornya kita simpan datanya kita pake entity lagi apa ya namanya kita entrynya kasih nama B aja deh B new app entities barang karena ini kita mau nge-save mau nge-save nya dengan metode update maka kita passing id nya biar dia bisa mendeteksi secara otomatis kalau itu sudah update itu ingin kita ingin mengupdate data jadi kalau di create ini kan kita datanya belum ada jadi belum tahu id nya kita gak perlu definisikan id nya karena dia akan membuat id baru tapi kalau untuk update kita perlu definisikan id nya karena untuk mencari row mana yang akan di update setelah itu ini sama kita fill dengan data nih untuk gambar ini if this jika request ini get file gambar is valid is valid ini bisa untuk mendeteksi apakah ada gambar atau tidak kalau ada gambar kita assign gambar yang baru di upload yang di update this request get file gambar kalau misalnya usernya gak masukin gambar baru udah cuma ngedit nama yaudah kita gak perlu else ini aja kita gak perlu action apa-apa ini sama kayak yang di atas cuma updated by jadi saya tahu siapa yang update ada trace nya terakhir di update kapan timestamp lalu barang model save nttp sama setelah kita save dari update nya kita arahkan ke view kita arahkan ke view biar kita bisa tahu perubahannya bener gak tadi karena datanya cuma sedikit jadi gak begitu kelihatan ya kalau datanya banyak kan kita gak bisa nampelin semua datanya di list di index jadi perlu kita klik view untuk bisa lihat datanya lebih detail lagi redirect to site url segments kita tes kita lakukan update sekarang kita balik home dulu barang list barang kita update bebek baru update saya ganti namanya bebek lebih baru ini gambarnya gak saya ganti saya coba submit oh maaf ada kesalahan tadi karena saya copy paste langsung dari form create makanya ininya masih mengepost ke create saya ganti jadi update dulu ya jadi update lalu jangan lupa kita kita passing juga kita passing id nya id dari barangnya biar kita tahu barang mana yang di update kita simpan kita update bebek lagi ini sama kayak tadi bebek lebih baru gambarnya gak saya ganti submit ada apa ini ini kenapa ada printr disini sih saya back lagi ya back lagi saya update bebek lebih baru submit nah udah ke update nih gambarnya gak berubah dan disini namanya ganti coba saya mau ganti gambarnya saya cari gambar dulu gambar asal ya save image as donal ini saya balik lagi ke list barang list barang lalu saya ini saya update saya mau jualan donalduck saya ganti gambarnya jadi donal saya submit nih udah ganti gambarnya ganti jadi untuk update udah fix ya udah bisa untuk update lalu nextnya kita terakhir akan buat fungsi delete fungsi delete untuk menghapus row dari tabel database fungsi delete pertama di menu kita ganti dulu kita tambahin link dulu di menu delete nya kita copy paste aja dari barang update disini update nya jangan lupa diganti delete save kembali ke controller ke controller sebarang .php disini kita jangan lupa ambil id nya di segmen nya sama tadi karena itu kita pakai segmen ketiga id nya kita panggil dulu model nya kita inisiasi lalu kita hapus hapus nya gampang banget pakai method delete kita passing primary key nya id nya berapa setelah itu kita ready rack tampilannya ke index lagi udah selesai kita tes jadi saya mau coba ngapus tadi ya si Donald Duck tadi barang list barang maaf salah saya mau ini refresh ini saya mau delete internal nya delete hilang nah jadi fungsi delete nya udah jalan oke tadi kita jadi udah belajar create read update delete di fungsi create sama update kita juga mengaplikasikan upload gambar tadi read nya kita udah mengaplikasikan gimana bikin view detail nya dan gimana juga untuk bikin view yang tabel yang semua data dan terakhir delete juga udah bisa jadi kita bisa langsung melakukan delete datanya disini nah udah kan udah hilang kalau mau nambah barang tambah barang lagi cukup sekian untuk tutorial kali ini terima kasih sudah mengikuti nanti di part selanjutnya mungkin saya akan menambahkan apa yang kurang setelah CRUD setelah CRUD disitu kalau kita lihat database nya kita bisa nambahin fitur pembelian di sisi user jadi dari barang yang udah kita tambahin nih udah kita tambahin kita update nanti ada login user yang bisa melakukan pembelian terhadap barang itu jadi nanti kita buat sebuah tampilan mungkin tampilan barang-barang yang dijual lalu ada button untuk beli setelah dibeli nanti di check out user mengisi data pengiriman dan sebagainya lalu selesai stock berkurang mungkin di part selanjutnya akan membahas itu sekian untuk tutorial tutorial part 4 kali ini terima kasih sudah mengikuti saya dia venditama terima kasih terima kasih selamat menikmati